Halo Sobat Dulis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan namasli, tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia, dan di video kali ini Yudi bakal bahas tentang deck pemenang dari Yu-Gi-Oh! World Championship 2018, yaitu decknya Wang dari Taiwan, dan disini sebenernya ada yang menyebut deck ini sebagai deck trickster, ada juga yang menyebut ini sebagai deck control, sebenernya mau disebut yang mana aja, bebas ya, gak ada yang salah. Oke, jadi disini kita lihat aja, isinya ada 3 trickster Candina, ada 2 trickster Lycoris, 1 trickster Lily Bell, 3 trickster Light Stage, 1 trickster Reincarnation, 2 Ace Blossom and Joyous Ring, 2 Ghost Ogre and Snow Rabbit, 2 Droll and Love Bird, 3 Ghost Reaver and Winter Cherries, 2 Ghost Bell and Haunted Mansion, 2 Effect Failure, 3 Infinite Impermanence, 3 Aether of Millions, 1 Cyber Dragon, 2 Pot of Desire, 1 Terraforming, 2 Escape Goat, 3 Gozen Mage, 1 Solemn Judgment, 1 Solemn Morning, dan 2 Solemn Stripe. Untuk extra deck disini, Wang menggunakan masing-masing 1 salingan semua, ada Trickster Holy Angel, ada Utopia dan Utopia The Lightning, Link Kuriboh, Link Spider, Nisus Radiant, Nightmare Unicorn, Nightmare Phoenix, Nightmare Cerberus, Nightmare Goldin, Kimeratech Megafit Dragon, Isolde, 2 Tales of the Noble Knights, Sky Striker Eskagari, Ningyersu The World Kalish Warrior, dan Triple Basted Dragon. Untuk side deck disini membawa tambahan Cyber Dragon dan tambahan Effect Failure, ada 3 Inspector Border, 2 Main Control, 1 Share Ride, 2 Heavy Storm Blaster, 1 Needle Shelling, 1 Imperial Order, 2 Evenly Match, dan 1 Book of Moon. Nah disini, beberapa itu ada yang bilang Deck Trickster, karena memang disini digunakan Core Trickster yang sesungguhnya, karena biasanya pengguna Deck Trickster itu memang menggunakan 3 Candina sekaligus, Lycoris itu biasanya dibawah 2-3, dan Lily Bell itu 1, jadi biasanya monster yang dibawah memang hanya 3 ini aja, Candina, Lycoris, dan Lily Bell. Dan juga tentunya untuk Spell Trap-nya, biasanya cuma dibawah 2 ini doang, Light Stage itu biasanya dibawah 3, dan disini Reincarnation itu dibawah 1, karena di Worlds Reincarnation itu delimit, sedangkan kalau di BCG masih aman, masih bisa 3. Oke. Nah jadi kenapa dibawah 1 itu karena memang delimit, bukan karena alasan yang lain. Nah tapi disini beberapa itu berpendapat bahwa ini adalah Deck Control, karena memang disini tuh banyak sekali digunakan Hand Trap. Memang sih untuk pengguna Trickster itu sering banget menggunakan Hand Trap, dan jumlahnya juga nggak sedikit. Tapi bagi UD pribadi, ini juga lalu banyak ya, karena disini bisa dilihat artnya berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 13 Hand Trap. Dan kalau Infinite Impermanence ini, karena punya sifat dari Hand Trap, kalau mau dianggap sebagai Hand Trap, berarti ada 16 Hand Trap di dalam Deck ini. Yang itu tuh melebihi kartu Trickster yang ada di main Deck. Apalagi disini ada 1 kartu cadangan Hand Trap lainnya ya, di side Deck. Tapi kalau menurut UD yang menarik disini adalah adanya Aether of Millian, UD sih jarang melihat ada Aether of Millian di Deck Star. Dan karena kartu inilah juga beberapa dualist itu berpendapat bahwa ini adalah Deck Control, bukan Deck Trickster. Karena ada Aether of Millian, plus juga Cyber Dragon. Sebenarnya Cyber Dragon tuh bisa dibilang so-so ya, karena ada beberapa pengguna Trickster yang menggunakan Cyber Dragon. Ada juga yang enggak. Biasanya sih Cyber Dragon itu digunakan untuk menghilangkan monster yang ada di extra monster zone dan dibiliki oleh lawan. Jadi nanti Cyber Dragon bisa langsung di special summon aja, terus bisa langsung panggil Chimeratic Negative Dragon. Bahkan kalau ternyata, misal Sobadulis itu punya Cyber Dragon tangan, terus ternyata Sobadulis itu, eh ternyata lawan itu membuat extra link. Dengan adanya Nightmare Ibli di film Sobadulis. Itu Iblinya bisa langsung dipeributi aja untuk panggil Cyber Dragon. Cyber Dragon bersama dengan 2 monster yang ada di extra monster zone, itu bisa langsung digunakan sebagai material dari Kimeratek dan Javid Dragon. Kimeratek itu bakal langsung jadi 3600, yang artinya itu bakal melebihi tech-tech yang biasanya digunakan oleh monster-monster yang ada di extra link. Jadinya, combo extra link lawan itu bisa langsung dikacak-kacak oleh Cyber Dragon doang. Jadi itulah kenapa beberapa pengguna trickster juga menguatkan Cyber Dragon, karena kalau nggak ada Cyber Dragon ya nggak akan terlalu bisa ngelawan, apalagi di second third. Apalagi kalau ternyata hand trap-nya itu nggak bisa menghalau combo lawan. Dan disini ada juga kartu draw-nya, plus kartu search. Disini terraforming, itu the limit ya di world. Dan juga ada token generator. Tapi disini menurut jadi agak unik ya, karena sekalipun ada token generator. Biasanya Skeptgoat ini tuh digunakan untuk combo first turn kill dari trickster. Jadinya nanti Skeptgoat itu bakal digunakan untuk manggil firewall dragon biasanya. Tapi disini, serverless tidak melihat sama sekali adanya firewall dragon. Bahkan disini juga nggak ada boardlord atau sarguja. Sejauh mungkin kenapa beberapa dualist juga tidak menganggap deck ini sebagai deck trickster, tapi deck control. Yang artinya Skeptgoat ini sepertinya itu hanya berlaku untuk benteng aja. Karena ya buat manggil apa, paling manggil misus radian sama manggil link kuriboh dan link spider. Terus nggak jadi apa-apa. Disini soalnya nggak ada kartu-kartu lainnya. Atau juga bisa sih untuk manggil monster-monster nightmare yang nantinya bisa menghancurkan kartu-kartu lawan. Misalnya kayak Cerebrus buat ngancurin monster lawan yang di Spinal Command. Phoenix buat ngancurin spell trap lawan. Atau Unicorn buat balikin satu kartu yang ada di field. Atau juga bisa dipanggil goblin untuk bisa normal summon tambahan. Jadi nanti Soberlus bisa manggil candina dua kali. Yang artinya bisa search dua kartu trickster dalam satu giliran yang sama. Karena efek dari candina itu nggak once per turn. Jadi kemungkinan Skeptgoat itu penggunaannya hanya untuk memanfaatkan nightmare aja. Efek-efek dari nightmare. Dan tiga monster ini yang merupakan link monster yang sepertinya nanti bakal dipanggil dari tokot-tokot scapegoat. Itu nantinya bakal langsung digunakan untuk material dari para nightmare ini. Jadi mungkin itulah kenapa Wang itu tidak menggunakan monster-monster link tinggi. Yang biasa digunakan di deck trickster seperti Vorlord, Brotsword, Firewall, atau mungkin Saryuja. Jadi nggak ada sama sekali link rating part. Dan disini yang paling menarik menurut Yudi adalah Gozenmatch. Ini sih sebenernya juga beberapa itu ada yang menggunakan ya pengguna trickster. Tapi biasanya itu hanya digunakan dua aja. Karena biasanya pengguna trickster juga bakal tetap memangkas decknya pas di 40. Ini sih Yudi yakin banget Gozenmatch juga merupakan salah satu kartu kunci yang ingin Wang itu segera ada di tangan. Karena bisa dilihat dari final kemarin, Gozenmatch itu sangat bisa membuat Bohdan itu nggak bisa melakukan kombonya dengan baik. Karena Altergeist itu atributnya macam-macam. Gozenmatch itu memperbolehkan setiap pemain itu hanya mengontrol monster dengan satu atribut aja. Yang artinya Altergeist yang bisa ngapa-ngapain kalau ada Gozenmatch. Jadi ini kenapa bisa tembus 42 karena salah satu alasannya sepertinya sih karena pengen ada 3 Gozenmatch sekaligus. Plus juga handrapnya juga pengen banyak banget. Dan disana juga ini standar ya keluarga Solem. Dan kalau disini semulis itu mikir gitu ya ini ngapain ada Isolde sama ada Kagari disini. Soalnya kan disini nggak ada monster warrior sama sekali di decknya. Plus juga nggak ada monster sky striker apalagi nggak ada juga spell dari sky striker. Ngapain bawa Kagari? Nah ini sebenernya 2 kartu ini itu sebenernya adalah monster-monster yang nantinya bakal digunakan sebagai syarat dari Ghost Reaper and Winter Cherries. Jadi efek dari monster ini tuh bisa di discard terus bisa perlihatkan satu kartu dari extra deck dan banish semua monster di extra deck lawan dari kartu yang digelaskan tadi. Jadi kalau misal lawannya tuh pake kayak Goki yaudah tinggal perlihatin aja Isolde dan combo-nya berantakan. Kalau lawan itu pake sky striker yaudah keluarin aja Kagari dan combo lawan juga berantakan lagi. Jadi karena sebenernya keluarin itu di world championship itu kebanyakan pake Goki atau nggak pake sky striker. Aduhnya pake sky striker trickster dan berapa itu pake outer gaze sedikit yang pake trickster. Setelah kenapa disini Wang itu menggunakan Isolde dan Kagari. Sepertinya Wang itu sudah melakukan research sebelumnya ya mengira-ngira apa nih yang bakal muncul di world championship. Dan akhirnya pun Wang itu membuat deck yang bisa mengontrol kondisi lawan seperti ini. Dan kalau sobat dulu lihat ke side decknya itu lebih menarik lagi ya karena ada inspector border ini juga ada main control. Jadi main control ini juga sempat keluar ya di final kemarin untuk mengambil saber dragon yang diambil oleh bodan. Dan juga inspector border itu bisa dibilang kartu yang sangat ajaib banget ya. Walaupun disini efek itu terlihat ngejelimat tapi intinya seperti ini. Jadi kedua pemain itu hanya bisa mengaktifkan efek monster sebanyak tipe monster yang dia kenalikan. Misalnya kalau ternyata Wang itu misalnya punya trickster hole angel plus utopia. Berarti ada dua tipe kan ya. Oh iya tipe yang dihitung itu nggak semuanya. Jadi cuma ritual, fusion, synchro, axis, fan room dan juga link. Jadi efek monster, normal monster itu nggak dihitung. Yang dihitung cuma monster-monster yang ada disini. Jadi kalau seperti tadi misalnya Wang itu punya hole angel plus utopia. Berarti punya dua tipe monster. Punya link dan juga punya axis. Berarti Wang itu bisa mengaktifkan dua efek monster di giliran tersebut. Giliran sanjurnya juga sama. Lawan juga berarti syaratnya sama ya. Berarti kalau lawan itu pengen mengaktifkan efek kartu. Minimal itu harus punya salah satu dari tipe yang di declare di efek ini. Kalau nggak punya ya berarti nggak bisa mengaktifkan efek kartu. Apalagi disini tuh nggak disebut spesifik efek kartunya itu harus di field. Artinya bisa dibilang tuh sama aja kayak poses. Berarti efek kartu yang ada di field. Ada yang di graveyard. Yang di banish. Yang ada di deck. Yang ada di tangan. Itu semuanya nggak bisa. Jadi itulah kenapa kemarin ketika inspector border itu muncul di field. Dan apalagi bersamaan dengan cousin match. Itu bodang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sekalipun beberapa efek dari alter days itu. Misalnya kayak, lihat aja deh alter days. Misalnya kayak alter days melusik. Itu efeknya bakal terpicu ketika terkirim ke graveyard. Itu efeknya nggak bisa aktif. Karena bodang itu tidak memiliki monster-monster yang di declare pada efek inspector border. Artinya efek dari alter days melusik ini nggak bisa aktif. Jadi kira-kira seperti itu yang terjadi di final kemarin. Jadi dengan kombinasi dua kartu aja inspector border plus cousin match. Itu udah bener-bener matikan banyak sekali potensi. Deck melawan. Tapi disini ada hal yang unik. Bisa dibilang cousin match ini sebagai senjata utama. Tapi juga bisa jadi pedang bermata dua. Karena disini tuh ada aether of million. Jadi kemarin itu sekali Wang itu memanggil aether of million ketika memiliki cousin match. Itu Wang nggak bisa sama sekali memanggil monster lainnya. Nggak bisa memanggil trickstar. Nggak bisa memanggil cybernur legend. Nggak bisa memanggil nightmare nightmare yang lainnya. Jadi bener-bener stuck di aether of million. Tapi dengan dua kartu ini juga udah jadi kombinasi yang kuat banget. Apalagi lawan itu kan nggak bisa terlalu banyak spam monster ya. Karena kalau misalnya lawannya goki. Walaupun semuanya itu earth warrior. Tapi monster nightmare itu nano-nano atributnya. Kalau lawan sky striker. Sky striker yang token itu dari hornet drone. Itu atributnya dark. Tapi link monster ini atributnya fire. Apalagi shizuku itu atributnya water. Jadi pengguna-pengguna deck lainnya yang di world championship kemarin itu nggak bisa terlalu banyak memanggil monster juga. Akibatnya dengan adanya aether of million plus frozen match aja yaudah berarti wang itu bisa mengontrol permainan dengan mudah. Karena sekalipun lawan itu set kartu langsung di banish aja pakai aether of million. Nanti wang tinggal longgu aja sampai ada aether of million lain di tangan. Panggil lagi satu aether of million itu bisa buat ngabisin monster lawan. Satu lagi bisa langsung ngasih damage. Jadi memang deck control itu ngasih damage-nya pelan-pelan banget. Apalagi tadi ya dengan gozen match. Otoman itu kan berarti lawan itu bakal kesulitan bagi monster. Dan disini juga ada trickster kandina. Trickster kandina itu bakal jadi beater yang oke banget. Karena trickster kandina itu memiliki attack yang terbilang besar untuk monster berlevel 4.800. Karena kebanyakan monster-monster sekarang yang dipakai di deck-deck nyata. Misal kayak goki aja. Nah attack-nya juga kecil-kecil. Bahkan yang left control 4, goki suppress juga sebenernya attack-nya sama seribu peratus. Tapi gak masalah tinggal diadu aja sama kandina. Dan nanti wang itu bisa manggil monster lainnya juga. Dengan mudah menggunakan deck ini. Apalagi kalau tadi kita balik ke yang combo inspector border plus gozen match. Itu juga bisa jadi kombinasi yang oke banget. Karena inspector border itu attack-nya super duper tinggi banget. 2.000 untuk monster level 4. Yang syarat penganggilaannya sebenernya cuma yang penting gak punya monster lainnya aja. Sesimpel itu doang. Jadi kalau turn pertama dapat inspector border yaudah. Itu biasanya bakal jadi mataka buat lawan. Nah oke itulah deck dari pemenang world championship yang kemarin. 2010 milik wang dari taiwan. Mudah-mudahan bisa jadi kebawasan buat sobat dulu semua. Untuk membangun terutama deck trickster. Yang mau diupgrade jadi deck control seperti ini. Dan itu sebenernya super oke banget. Jadi silahkan dicoba buat sobat dulu yang pengen coba deck dari sang juara ini. Oh iya jangan lupa subscribe untuk terus melakukan update terbaru dari Yubiodulis Indonesia. Bantu like dan share juga video ini. Terutama kepada sobat dulu yang penasaran dengan deck sang juara kemarin. Nanti juga Judy bakal bahas tentang decknya sang runner up. Oke sampai jumpa di video Judy lainnya dan jelah terus bulis Indonesia. Terima kasih telah menonton!